Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke disini ada kulkas politron satu pintu ya Jadi kulkas politron satu pintu tidak dingin Dan videonya yang kemarin sudah pernah saya upload Cara menganalisa Dan disini untuk kulkas politron dia kerusakannya di bagian mesin kompresor ya Jadi untuk harga mesin kompresor itu cukup lumayan mahal teman-teman ya Sekitar 500 ke atas ya Apalagi yang original itu juga lumayan mahal Tapi gak kalah penting ya untuk mesin kompresor bekas atau second Itu yang lama teman-teman ya Dan kualitasnya sudah tidak diragukan Karena mesin kompresor yang lama itu memang kualitasnya bagus ya Dan untuk spool dari mesin kompresor itu juga sangat bagus teman-teman ya Dan untuk kulkas politron satu pintu disini masih cukup lumayan bagus teman-teman ya Jadi bodinya juga lumayan bagus dan ini masih tergolong masih baru teman-teman ya untuk kulkasnya Tapi disini sudah pernah servisan teman-teman ya Besar kemungkinan disini saya tanyakan ke pemiliknya Itu kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu Dia sering menggunakan genset teman-teman ya Jadi gensetnya itu voltasenya tidak stabil sehingga Mengenai bagian mesin kompresornya teman-teman ya Dan kalian bisa lihat disini Untuk kulkasnya teman-teman ya Untuk kulkas disini masih tergolong masih bagus ya Ini masih bagus banget nih teman-teman ya Tuh liatin Ini mulus Tuh Ini kalau misalkan harga baru sekitar hampir 2 juta teman-teman ya Untuk kulkas politron Yang ini juga kulkas politron yang jumbo teman-teman ya Oke kita akan kembali ke bagian mesin kompresor Oke disini di bagian mesin kompresor Itu yang perlu diperhatikan ketika pergantian mesin kompresor kulkas teman-teman ya Jadi ada yang namanya mesin kompresor itu seper 10 Dan ada juga yang seper 8 Nah karena ada perbedaan untuk kulkas ya Kulkas itu kan ada di kulkas-kulkas ya Itu ada yang evapnya kecil Ada juga yang evaporatornya besar teman-teman ya Atau di bagian fresernya itu kecil Hanya berbentuk L Ada juga yang berbentuk C Ada juga yang berbentuk O Itu evaporatornya Atau di bagian fresernya itu besar Nah cara untuk menggantinya seperti apa Kalian kan bisa melihat Itu video sebelumnya sudah pernah saya bahas Untuk mesin kompresor bawaan teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat mesin kompresor bawaannya Kodenya itu berapa Dia memakai kode 30 ataupun 36 Nah kalau misalkan rata-rata untuk kulkas yang evaporator Atau eva apa Fresernya kecil Itu rata-rata dia menggunakan 25 ya 25 Nah contohnya seperti ini Saya langsung contohkan ya Nah ini Apa ini AYT25WL Kemudian disini juga Ini di apa namanya Di hapus sama dia ya Ini gak sampai 30 ya Ini di M26 kalau gak salah Tapi disini Ini mesin kompresor lama teman-teman ya S30C Itu kode mesin kompresor Kalian bisa lihat di video saya Itu sudah pernah saya upload Jadi kalau misalkan Kalian menemukan S30C itu Pasti mesin kompresor Dan di bagian evaporator Bawaan Itu besar teman-teman ya Jadi gak kecil Kalau misalkan yang kecil Evaporatornya seperti ini Nah seperti ini Nah kalau Pasti ada yang bertanya Bang kenapa Kok masih ada perbedaan Kan gitu ya kan Dan saya juga pasang Di kode 25 Itu gak ada masalah bang Ya memang gak ada masalah It's oke Gak ada masalah Tapi Yang namanya kinerja ya Ibarat kalau Motor ya Sepeda motor Itu kan ada CC teman-teman ya Ada CC Ada yang 150 CC Ada juga yang 150 CC Itu yang membedakan teman-teman ya Jadi kalau misalkan Kalian pasang Misalkan di Mesin kompresor Bawaan di Kode 30 Kemudian kalian pasang Di kode 25 Ya dia mampu teman-teman ya Cuman dia Cara kerjanya itu Lebih berat teman-teman ya Jadi untuk Mencapai tingkat Suhu yang Dingin Prosesnya lama teman-teman Beda dengan Kode yang 30 teman-teman Memang dari bawaan Jadi ini Ada beberapa Mesin kompresor ya Nah ini Karena disini saya Melihat bahwa Kulkasnya juga Kulkas jumbo Dan untuk seri Kulkas politronnya Kalian bisa lihat disini 18 PRZ 8 Eh 1 8 0 ST Ini kode 18 ya Ada juga yang 16 Ada juga yang 15 Oke Jadi disini saya memilih Kode yang 30 Ya Kode 30 Karena evaporatornya besar Jadi jangan asal-asal Teman-teman ya Kalau bisa jangan asal-asal Supaya Saat pergantian Mesin kompresor Itu lebih tahan Dan awet Itu kan yang Pasti diinginkan Dan itu juga Pasti diinginkan Oleh pelanggan-pelanggan Teman-teman Oke Jadi Kesimpulannya Disini Ada 3 mesin kompresor Dan yang Mesin kompresor bawaan Itu sudah Dicopot Ya Sama orangnya Udah di Apa namanya Udah di belah Itu tetap gak bisa katanya Yaudah Kemudian disini Saya menggantinya Dengan Mesin kompresor Bekas Ya Karena Mesin kompresor Yang Baru Itu juga Cukup lumayan Mahal Teman-teman ya Sekitar 500 ke atas Kalau gak salah Itu pun Kalau gak salah Ada juga yang Sampai 800 Ada juga yang Sampai 900 ribu Nah Seperti itu Dan Untuk mesin kompresor Bekas ya Sekitaran 300 Ada juga yang 250 Ya Untung-untung Kalian Bisa Menemukan Di Loan Teman-teman ya Atau di Ronsokan Itu mungkin Seharga 150 lah Kalau gak salah ya Oke Sekarang kita Langsung aja Kita pasang Mesin kompresor Yang kode 30 Teman-teman ya Dan bagaimana Cara untuk Pemasangannya Disini juga Cukup mudah Karena disini Sebelumnya Sudah pernah Di flashing Katanya teman-teman Yang udah di flashing Dan juga Udah dibersihkan Kemudian beberapa Bulan lagi Mesin kompresornya Gak kuat Jebol Teman-teman ya Karena Terkena Tegangan listrik Oke Disini kita Coba pasang Ini kita Ambil dulu Jadi Untuk Mesin kompresor Pergantian Mesin kompresor ya Kita harus Tahu dulu Kodenya Berapa Evaporatornya Besar Atau kecil Nah itu aja sih Sebenarnya Teman-teman Oke Jadi yang Saya pasang Disini Yang di Kode 30 Oke Sekarang Kita pasang Jadi ini Merk lain Teman-teman ya Jadi Gak masalah Gak Gak ada Gak ada Masalah Sama sekali Mau Merk apa Yang penting Kulkas Satu pintu Gitu Oke Disini Untuk Kondensor Ini Kondensor Kita Nanti Kita Las Nah Kita Las Kembali Ini Kita Las Kembali Kemudian Yang di Bagian Evaporator Nanti Nanti Shop Kita Las Kembali Baru Nanti Lanjut Ke Pemakuman Teman-teman Jadi Seperti itu Jadi Untuk Overload Untuk Overload Disini Kalian Bisa Menggunakan Yang Seper Lapan Sama Bawaan Overload Bawaan Relay Bawaan Itu Kalian Bisa Pakai Teman-teman Oke Oke Sekarang Saya Langsung Pasang Dan Las Di Bagian Kondensor Teman-teman Kemudian Saya Pasang Juga Ini Di Bagian Evaporator Dan Nanti Kalian Lihat Hasilnya Seperti Apa Teman-teman Oke Oke Disini Kalian Bisa Sok Untuk Di Bagian Pipa Yang Menuju Kondensor Dan Juga Kalian Bisa Lepas Di Bagian Sini Ya Oke Mungkin Itu Aja Disini Saya Coba Akan Lepas Siapa Tahu Ini Masih Bisa Teman-teman Ya Oke Disini Untuk Pengelasan Di Kondensor Disini Sudah Saya Last Teman-teman Ya Kemudian Disini Saya Nyalakan Dan Ini Saya Coba Akan Tekan Oke Disini Untuk Filter Ini Gak Perlu Saya Ganti Ini Karena Jangka Pendek Teman-teman Ya Baru Diservice Katanya Berapa Bulan Atau Beberapa Hari Gitu Sudah Mesin Kompresor Sudah Kena Jebol Teman-teman Ya Oke Disini Saya Akan Memberikan Trick Ya Atau Ilmu Ke Teman-teman Semua Jadi Untuk Mengetahui Bahwa Filter Ini Masih Layak Ataupun Tidak Ataupun Filter Ini Kotor Kita Bisa Memotong Ya Memotong Disini Bagian Pipa Penuh Pemakuman Dan Ini Kalian Bisa Apa Namanya Baunya Itu Ya Jadi Baunya Itu Kalau Misalkan Bau Oli Berarti Di Bagian Filter Ini Banyak Oli Kemudian Jika Filter Ini Kotor Karena Kondensor Itu Biasanya Baunya Itu Seperti Oli Apa Seperti Besi Karatan Teman 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 Dan Jika Terjadi Seperti Itu Sudah Dipastikan Filter Ini Sudah Kotor Dan Banyak Debu Teman Teman Ya Nah Itu Harus Kalian Ganti Nah Disini Hanya Apa Namanya Pusan Angin Aja Tidak ada Bau Apa Tidak Tidak Disini Untuk Filter Disini Masih Bagus Ya Jadi Kita Langsung Elas Di Bagian Pipa Hisap Ini Nanti Baru Ke Pemakuman Teman Teman Ya Dan Pastikan Di Bagian Evaporator Tuh Tidak Ada Suara Gemericik Ya Kalau Misalkan Ada Suara Gemericik Kalian Bisa Flashing Oke Sekarang Saya Coba Elas Di Bagian Pipa Hisap Ya Coba Hisap Yang Menuju Ke Bagian Evaporator Terlebih Dahulu Oke Sekarang Saya Coba Matikan Terlebih Dahulu Oke Disini Sudah Saya Elas Ya Untuk Pipa Yang Menuju Ke Evaporator Dan Disini Langsung Kita Coba Nyalakan Oh Ya Disini Saya Akan Elas Dulu Untuk Di Bagian Pipa Pengisian Ini Pipa Pengisian Nah Ini Saya Coba Sambung Dan Elas Oke Disini Sudah Selesai Dan Kita Coba Akan Nyalakan Oke Disini Sudah Nyalakan Untuk Mesin Kompresor Dan Pastikan Untuk Semua Las Itu Tidak Ada Yang Bocor Teman Teman Ya Oke Seperti Ini Oke Sekarang Kita Siapkan Manipol Nah Disini Saya Akan Memberikan Ilmu Juga Ke Teman Semua Bahwa Untuk Mesin Kompresor Bagus Ketika Kita Pemakuman Itu Apa Namanya Jarum Manipol Ini Jarum Manipol Ini Sampai Ke Garis Yang Paling Belakang Oke Oke Sekarang Proses Pemakuman Dan Ini Kita Tunggu Sampai Ini Udara Keluar Semuanya Teman Teman Baru Lanjut Ke Pengisian Nanti Oke Juga Ada Yang Bertanya Pengisian Berapa PSI Ya Seperti Biasa Ini Video Yang Sudah Diulang Ulang Sama Saya Itu Paling Mentok Saya 15 PSI Guys Ya Tapi Jarang Di 15 PSI Kadang Kadang Paling Sering Di 10 PSI Sudah Full Bunga S Teman Teman Oke Kita Tunggu Sampai Pemakuman Proses Pemakuman Sudah Selesai Oke Sambil Lalu Untuk Proses Pemakuman Selesai Jadi Kalau Misalkan Pergantian Mesin Kompresor Cukup Mahal Jadi Sekitar 500 Sampai 1 Juta Tergantung Merk Dari Mesin Kompresor Itu Sendiri Teman Teman Dan Untuk Kualitas Mesin Kompresor Disini Saya Tidak Menyarankan Untuk Apa Namanya Untuk Merk Yang Lain Kalian Bisa Tanyakan Sendiri Untuk Tukunya Teman Teman Oke Kita Tunggu Sampai Proses Pemakuman Oke Teman Teman Disini Saya Akan Coba Tambahkan Metil Sedikit Ya Karena Sifat Metil Ini Bisa Kropos Teman Teman Ya Karena Disini Sudah Tertera Ini Ada Ini Inggris Saya Tidak Bisa Baca Bahasa Inggris Use White Metil Waduh Susah Ini Ya Kalian Bisa Set Di Google Ya Itu Aja Saya Jarang Menggunakan Metil Oke Sekarang Kita Coba Masukkan Disini Untuk Proses Pemakuman Sudah Selesai Ya Sudah Gak Ada Gelembung Sama Sekali Dan Sekarang Kita Coba Matikan Supaya Metil Bisa Terhisap Oleh Pipa Kapiler Ya Jadi Biar Masuk Ke Bagian Pipa Kapiler Yang Menuju Ke Evaporator Oke Disini Saya Matikan Kemudian Kalian Bisa Cepat Cepat Ya Oke Sudah Selesai Jadi Gak Perlu Banyak Banyak Untuk Masukkan Metil Oke Disini Sudah Selesai Kalian Bisa Langsung Nelas Atau Kalian Nanti Dulu Oh Ya Teman Teman Salam Buat Teman Teman Semua Salam Sama Sama Teknisi Semoga Lancar Sehat Selalu Ya Kemarin Banyak Salam Salam Dari Kota Kota Besar Khususnya Jakarta Tangerang Tangerang Sudah Sudah Selesai Selesai Saatnya Kita Lanjut Isi Freon Teman 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 Terah Kalian Bebas Teman Teman Kalau Saya Keseringan Ya Ya Mungkin Sudah Kalau Ibarat Jawa Itu Kulino Ya Sudah Biasa Dalam Posisi Mati Oke Disini Saya Buang Dulu Untuk Angin Yang Ada Di Udara Pipas Ini Sudah Cukup Kalian Bisa Lihat Bismillah Oke Kita Isi Ya Itu Sudah Apa Namanya Posisi Kadan Mati Maupun Baru Juga Itu Posisinya Di Angka 70 PSI Ya 70 PSI Sampai 80 PSI Itu Dalam Kondisi Mati Ya Kalau Dalam Kondisi Hidup Dan Sudah Dingin Itu Pasti Tekanan Jika Semakin Suhu Semakin Dingin Semakin Turun Tekanannya Teman Teman Oke Kita Biarin Dan Kita Tunggu Sampai Mentok Di Angka 60 Sampai 70 Sampai 80 Oke Oke Baiklah Teman Teman Disini Kita Akan Coba Lihat Kita Bisa Lihat Disini Kita Coba Tutup Oke Di 80 PSI Ya Sekarang Kita Coba Nyalakan Oke Dan Otomatis Disini Jarum Manifol Akan Turun Ya Oke Jarum Manifol Sudah Turun Disini Kita Lihat Juga Untuk Ampernya Berapa Oke Untuk Amper Itu 0,7 Dan Ini Semakin Turun Karena Tekanan Juga Semakin Turun Teman Teman Ya Dan Biasanya Untuk Kulkas Yang Evaporator Besar Itu Biasanya 0,7 Tapi Rata-Rata Untuk Kulkas Satu Pintu Itu 0,7 Wesh Mati Kita Nyalakan Lagi Oke Di 0,6 Dan Ini Turun ya Nah Ini Kita Biarkan Ya Kita Biarkan Untuk Kontensor Semuanya Panas Ini Filter Juga Panas Ya Nah Ini Di Atasnya 0 Ya Sekitaran 3 PSI Nah Kita Biarkan Dulu Nih Teman Teman Kita Biarkan Dulu Nanti Untuk Tekanan Ini Biasanya Itu Naik Kembali Teman Teman Naik Kembali Seperti Kalau Misalkan Buntu Ini Ampere Ya Ini Ampere Biasanya Di Angka 0,5 0,4 Ya Dan Untuk Jarum Manifol Itu Mentok Ya Seperti Pemakuman Itu Ciri-ciri Kulkas Buntu Dan Di Bagian Evaporator Itu Hening Gak Ada Suara Sama Sekali Oke Disini Kita Biarkan Oke Disini Jarum Manifol Udah Semakin Naik Teman Teman Kalian Bisa Lihat Disini Untuk Ampere Masih Stuck Di 0,63 Oke Setelah Beberapa Menit Kita Tunggu Gak Ada Kenaikan Lagi Kita Tambahkan Lagi Oke Kita Tambahkan Lagi Dan Otomatis Ampere Semakin Naik Dan Untuk Filter Disini Hangat Teman Teman Oke Disini Kita Sampai Di 7 Oke Sudah Selesai Oke Disini Jarum Manifol Turun Ya Di Angka 15 Pesai Dan Kita Lihat Apakah Stuck Dimana Oke Jadi Untuk Pengisian Prem Jangan Josan Teman Teman Ya Ada Juga Memang Asal Isi Sors Sors Gitu Ada Tapi Cara Cara Saya Itu Kalem Pelan Pelan Tapi Pastilah Oke Di Sudah Panas Bodi Sudah Panas Oke Kita Tunggu Teman Oke Setelah Kita Tunggu Disini Start Di 15 PSI Dan Ini Filter Sudah Mulai Panas Oke Sekarang Kita Lihat Hasilnya Guys Nah Di Bagian Bodi Kulkas Disini Panas Artinya Kalau Misalkan Panas Sudah Pasti Es Batu Jadi Es Batu Oke Sekarang Kita Coba Buka Sudah Dingin Guys Oke Ini Sudah Dembun Gila Ini Sudah Kasar Tuh Saya Nyalain Ini Teman Teman Ya Ini Sudah Sudah Keluar Rembun Tuh Ini Masih Kulkas Ini Masih Bagus Teman Teman Ya Eman Masih Bagus Masih Mulus Tuh Masih Mulus Ini Masih Tergolong Baru Teman Teman Oke Mungkin Itu Aja Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Atau Ilmu Ke Teman Teman Semua Dan Juga Jangan Lupa Share Like Dan Subscribe Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Channel Saya Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak